Halo, 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 halo semua Citor sini dan hari ini kita akan mencoba melihat apa aja yang kalian dapetin ketika kalian melawan Lupus Boreas dan juga Storm Terror di ER40 Oke, hari ini kita bakal mencoba melawan Lupus Boreas atau nama aslinya apa ya? Lupa gue Pokoknya disini namanya Lupus Boreas dan juga kita bakal lawan The Valin atau Storm Terror di ER40, kita lihat di world level 5 ini bisa dapet apa aja ya Maksudnya kayak ini, ya ini beberapa hal yang bisa kalian dapetin sebenernya cuman kan gak mungkin kalian dapet semuanya, jadi kita bakal coba di run gue ini Oke, langsung saja kita coba lawan Storm Terror ini gue mainnya solo ya, dan mungkin agak bego-begoan gue mainnya cuman yaudahlah ya, kita cuma lihat ini aja, hadiah-hadi aja hadiah apa yang bisa dapetin kalau masalah line up, kayaknya gue gak bakal bawa barbara gue paling bawanya... gue bawa kaya aja, why not? oke, biar stamina-nya gak cepat habis, jadi kita coba solo aja semoga gue gak mati karena ya world level 5 menurut gue agak susah mungkin gara-gara karakter gue aja yang masih cupu-cupu cuman, semoga aja devaline-nya kagak terlalu susah ya semoga gue gak cupu mainnya halo devaline gue lupa kalau dia itu immune sama anemo apa kagak ya ih, immune oke, dia udah turun harusnya kita oke, kita lawan ini aja oh, gak, gak immune ternyata oke menarik oke, udah setengah darah i guess it is pretty easy ya lumayan mudah tapi ini jeleknya nih ya, semoga aja gue gak mati ya abis gue bilang mudah-mudah tadi oke, let's go eh, gak kena anjir bisa, 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 oke bisa, bisa, bisa ya, turun dia sialan oke ini harusnya menang sih kita oke pusat lompat kita cuy cuman ya, untung aja menang kita liat, dapet hadiahnya apa ya let's go semoga bagus semoga dapet ini kita bisa dapet arsifex gak sih bisa kan ya lupa gue cuman ya, pasti kita harusnya dapet material yang bintang 5 sih kayak devaline claw gitu let's go oh oh, oke kita dapet konduktor not really good sebenernya, cuman kayak yaudahlah lumayan ya dapet konduktor tret dapet artifact bintang 5 dapet devaline splume ini bagus sih karena gue artinya bisa upgrade talentnya si Jane oh, dapet norlander sword prototype tapi gue gak pake sih kalau kita liat disini kalau gue mulai naikin ini iya, gue udah punya ya jadi gue tinggal farming ini aja sih Tuesday which is besok kalau sekarang ya oke ini dia oh, attack wow lumayan sih cuman kayaknya gue gak bakal pake sih ini wonderstrip ini gue udah punya satu set anjay gue punya ini plume of death gue ada gobletnya ini bukan sense of eon sama iya, gue udah ada 4 gue udah ada 1 udah 4 piece ya udah 4 piece belum 1 set belum 1 set oh, gue naik 38 oke gue juga belum lawan storm terror ini kan baru hari senin main 10 items ini 38 38 gue free to play ya ini asik banget nih ini buat kalian yang nyari mora nih ya gue lupa ngasih tau gitu loh kemarin gue bilang di video sebelumnya kalau kalian nyari mora itu kalian perlu beli BP sebenernya gak perlu sih kalian sebenernya pake BP yang gratis juga bisa cuman ya lebih dikit aja jadi rajin-rajin aja naikin BP-nya yang gue 38 free to play juga udah lumayan oke banget dan BP-nya juga lagi kayak 20 hari gitu jadi masih bisa gue max-in tanpa beli ya oke ayo kita lawan lupus boreas ini kita nyari ini ya ulti dulu ya supaya kita bisa langsung ulti nanti biar biar nge-damage dealnya gede aja oh ya ini kalau video ini rilisnya hari Selasa harusnya nanti sore itu bakal ada banner baru gitu loh kalau kita lihat di F3 di Wish itu bannernya udah kosong sekarang ya karena kenapa ya karena bakal ada banner baru nih nanti sore jam seinget gue jam 5 sore kayaknya jam 5 sore WIB jadi bakal ada karakter baru which is Klee gak karakter baru sih sebenernya sudah ada cuman kayak baru ada bannernya jadi siapa tau yang suka loli-loli bisa tuh ngeroll gue sih waktu gue nyoba Klee lumayan ya asik banget mainnya fun cuman kalo gue bilang kuat kayaknya gue kurang tau sih gue belum nyoba dia secara apa ya secara eksklusif karena ya main aja dia cuman main pake bom sih jadi gue kurang suka sih sama playstyle ya oke lupus boreas jujur aja ini boss yang paling gue benci kenapa? karena susah banget karena apa ya mungkin gara-gara gue gak punya karakter yang sebenernya apa ya bisa ngelawan dia dengan bagus soalnya pertama gue punya Jane dan lupus boreas ini immune sama anemo jadi dia kalo kalian misalnya ngasih damage anemo ke dia dia gak bakal dapet damage dia gak bakal kena damage karena immune gitu jadi gue bingung dan dia pun juga cryo S tau gue seinget gue jadi gue gak bakal bawa kaya sih gue bakal bawa paling gue bawa sink you sih semoga aja Jane walaupun anemo oh gue bakal tetep bawa kenapa? karena dia bisa ngeheal tim gue let's go buru amat lah come on oh Andrius oke gue selalu bilangnya lupus boreas udah lah Andrius lah pokoknya namanya tapi ini boss yang paling menyebalkan sial 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 ini deh gue benci ini pokoknya apa ya face pertama dia tuh paling menyebalkan sih karena dia bisa nyakar face keduanya dia tuh lebih lebih gak menyebalkan karena karena dia diem doang kerjaannya ini face satunya dia lincah banget ayo lari lo gue tau lo pengen lari ayo lari lo diseruduk harusnya dia lompat lompat deh lompat oke bagus dia udah face kedua which is lebih mudah ya menurut gue sih oh imun lupa gue kebiasaan oke bentar lagi ulti xiangling gue dapet oke let's go pastinya gue udah bisa pake oke lumayan lah damage overload lumayan oke keluarin gue ubah oke harusnya gue udah menang sih oke ya sebenernya gampang karena karena apa ya mekaniknya gampang banget cuman kayak yang ngeselin ya kalo buat gue sih nge-lagnya ya nge-lag sama nge-lag sama ininya dia sama memang mekaniknya memang agak ngeselin aja cuman gampang pake fragile resin aja ajir gak dapet bintang 5 eh dapet 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 di sebelah sana ayo kita cek apakah bakal dapet wonder's troop apa gladiator final gladiator gladiator aduh kondok terhad lagi cuy dua kali berturut-turut makanya gue udah mulai mager main di game drop ratenya cuy drop ratenya mager banget aduh jujur aja drop rate world level 5 ini tidak sebagus yang gue kira karena karena jujur aja gue sudah ngespam domain buat ceri artifact cuman ya gak dapet bagus kalau kita lihat disini itu ini nih gue main domain yang dapetin ini ya gue dari kemarin itu ngespam domain yang ini domain yang bisa dapetin apa namanya dapetin artifact anemo tapi yang gue dapet cuman ini doang maiden's beloved doang jadi kesel banget gue gitu kenapa gue ngenyari artifact anemo kagak nyari artifact pyro buat shangling gue karena shangling gue gak terlalu main elemental damage gitu loh ya ultinya memang main elemental damage cuman kayak shangling gue apa ya selalu pake basic attack gitu loh normal combo jadi kayak buat apa gitu jadi kayak yaudah gue mau fokusin anemo dulu karena yang gue tau bulan depan shangling bakal keluar gitu loh dan gue itu punya senjatanya shangling jadi gue sih rencananya nyari shangling buat di patch berikutnya terus gue bakal main dia gitu loh karena gue udah punya senjatanya gue tinggal equip doang jadi gue sekarang mau siapin artifact buat shangling ya semoganya gue dapet shangling ya kalo gak dapet ya sedih amat gue udah siap-siap cuman ya itu gue cuman dapet maiden's beloved doang nih udah satu set cuy tapi yang very decent ya yang gue cuman dua doang itu pun juga duplicate gitu loh ya startnya lumayan lah ada ada attack sama crit damage dan juga ada yang ini attack sama crit rate gitu lumayan cuman kayak duplicate oke karena kita sudah lawan devaline sama boreas yaudahlah kita lawan ini aja kita coba lawan pyroregis fin ya oke oke kita liat gue bakal dapet apa aduh gak ada mas-mas cuy yaudahlah paling dapet ya instraktor oke guys paling itu aja video hari ini ya seperti yang diliat war level 5 itu tidak sespesial yang kita kira ya dropletnya mungkin naik ya di storm terror sama apa nih boreas kayaknya kayaknya pasti bakal dapet bintang 5 sih artifactnya cuman kayak bos-bos lain juga masih anggapannya masih kecil lah gitu loh jadi mungkin di war level 6 di AR45 mungkin bagus kita gak tau jadi kita liat aja nanti oke so ya guys makasih banget yang sudah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye